Ya, yang kuliner siapa? Ada enggak yang jago cerita kuliner di medsosnya? Ada teman-teman youtuber. Hah, mana? Mungkin Pak Mdayet, karena hari ini konten-kontennya tentang kota-kota lemong. Oke, kasih. Kalau saya pengen makan, siap deh siap pak. Ya, sebenarnya saya pengen ngopi, tapi sebenarnya kalau empat terlalu banyak lah ini. Karena ini kalau yang aku, Pak, harusnya aku kenal juga, Pak. Jadi, kita pindahin dulu. Itu pun yang kamu. Kalau kamu bosnya aku ya. Jadi, gue di mana nih? Makasih ini, Pak. Nanti dulu kamu lihat guest itu. Jadi, kamu lihat di sini ya guest ya. Terus baru, baru biar mau ngomong, dipindahin dia sendiri. Bukan, guys, Pak. Mang TVC kalau di sini. Iya, Pak. Jadi, dulu dulu sama ada kan, Pak. Iya. Apa leman? Iya, namanya siapa? Namaku Mangdayat. 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 Iya, panggilannya Mangdayat. Nama udara, Pak. Oh, nama udara. Kira-kira makan Sunda, ya. Iya, jadi, hampir sama. Hah? Hampir sama, kan Sunda juga ada Mangkan. Iya, iya. Nah, cuma di sini Mang, ada yang dikasihnya di Mang-Mang. Oh, Mang-Mang. Kalau Mang itu sama dengan C, panggilan kehormatan. Bukan, panggilan hari-hari. Mang itu diluhormati buat yang lebih tua. Atau yang raden-raden. Tapi kalau ditambahin Mamang, Mang lagi itu Mamang Beca, Mamang Kakso. Bedanya di situ. Oh, beda. Kalau kamu Mamang YouTube, ya? Jadi Mangdayat. Jangan ditambahin. Mangdayat. Iya. Jadi, suka yang ditempatkan sebagai orang tua, ya. Karena konten kan sejarah, kebanyakan budaya. Jadi, umumnya yang nonton itu memang tua-tua, Kak. Oke, iya. Jadi memang. Kita suka ini. Oh, kaos gue itu, ya? Iya, iya, iya. Oh. Paling, paling. Oh, iya. Oh. Sama-sama. Kenali paling. Nah, ini dulu dong. Lu, lu, kanya. Gak kelihatan di itu, di channel lu. Gak, kamu lari lagi sama. Aku yang gak kelihatan. Itu channel Mangdayat, channel Mangdayat, channel Mangdayat, channel Da'wah. Da'wah sejarah, budaya, misalkan. Oke. Iya. Lima tempat makan atau makan lokal yang enak? Kalau kita bicara kuliner Pak Lembar, Kak. Iya, lah. Kalau kuliner Pak Lembar itu, saya maklum, itu kuliner yang enak di Indonesia, Kak. Gak, salah. Gak, salah. Salah. Bener, Pak. Salah. Bener. Salah. Aku pulang, nih. Dan bener, itu kuliner-kuliner yang masih dunia. Jadi, Pak Lembar bisa dikatakan juga kotak kuliner. Jadi, bahkan di setiap-setiap makanan itu ada filosofi, Pak. Jadi, orang Pak Lembar ini diibarankan pempek. Pempek itu, kalau dimakan pempek itu juga, ini kita kenal pempek, Pak. Tapi, kalau dikasih, apa namanya, kuah santan, itu ada yang bilang celimpunan. Celimpunan. Ada laksan. 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 Dikasih kuah benih, kayak sup itu, itu jadi T1. Jadi model. Jadi... Berasal dari satu pempek ini, Pak. Dari satu pempek, bisa dipodifikasi berbagai macam. Nah, itu filosofinya, Pak. Orang Palembang itu ditaruh di mana saja, itu bisa menyesuaikan, Pak. Terus cerita aku, Pak. Kalau kamu cerita sampai suruhnya, ya, aku mau makan. Terus gimana? Jadi, ya itu kebenaran, ini yang disajikan, ini pempek jenis baru. Kalau dulu namanya kelesan, Pak. Jadi yang paling enak mana ini? Semuanya enak, Pak. Iya, 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 pasti. Ya, seleramu aja. Kalau aku yang suka ini, gitu. Pak, cukanya mana? Semuanya suka. Kalau aku paling suka, Pak. Kalau aku wajib dikobain satu-satu. Iya. Nah, itu namanya apa? Pempek. Maso. Adaan. 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 Adaan di lahir, kita apa, Pak? Jadi, namanya pedadaan. Jadi, Jadi, Filosofinya itu ya, Pak yang gak makan, Pempek, Maso, Ya. Bisa berbau, Pak. Karena itu, Di Palembang kan zero conflict, Pak. Tidak ada Terang antar edus. Minum, Pak. Minum, Pak. Minum. Minum, Pak. Minum, Pak. Minum. Jangan terlambat. Jangan terlambat, Pak. Langsung. Sudah, Pak. Palembang, ya, Pak. Kalau ngirup, coba. Itu kayak keadaan, Pak. Jadi, Apa namanya? Adaan itu Agak beda karena dia ada Adaan-santan-santannya. Jadi, Terus ada ini, Kalau yang gede kan ini Pempek tulor, ya. Kalau dulu namanya Pempek tulor besar, Pempek tulor kecil. Kalau di sini mungkin ini gak disediain. Ada yang paling gitu tuh Pempek kapal selam. Kapal selamnya yang mana? Tapi gak ada. Tapi ini yang kecil. Ada kapal selam. Ya. Itu. Ini kapal selam ini? Bukan. Itu lenjer, Pak. Nah, kapal selamnya gak ada. 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 Itu Pempek lenjer. Jadi prediksi pertama kali Pempek bentuknya itu, Pak. Ini ya? Iya. Karena yang dulu disebut tulisan. Jadi sebelum dikelola lebih lanjut jadi kempuan. Itu jadi itu dulu. Gak habis. Ini apa? Dipotong-potong kecil. Dijemur. Itu lagi goreng jadi kempuan, Pak. Nah. Itu. Kalau Pempek lenjer tadi. Ada namanya tadi Tegwan. Tegwan itu kalau dalam asal-usulnya ada kopiasi. Tegwan bisa dikatakan berkotek sama kawan. Berkotek sama kawan. Itu artinya dulu, zaman dulu itu adalah makanan baru-bar. Jadi kalau menginjem gue nih sama beliau, yuk makan Tegwan dulu. Jadi sambil ngobrol-ngobrol, ayo ngajem gue. Nah. Jadi Tegwan, jadi begotek sama kawan itu itu makanan buat lobi-lobi. Begotek sama kawan? Iya. Itu versi pertama. Begotek itu apa? Begobrol, ngobrol. Lobi-lobi ya? Begobrol, lobi-lobi. Iya. Itu versi pertama. Versi keduanya Teg itu dari bahasa Cina Pulau itu adalah 10. 10. Wan itu makanan. Jadi makanan yang jumlah, diginya itu 10. Dulu. Nah, itu Tegwan. Ada lagi cerita yang namanya tadi, pepek dikasih kuasatan, ada yang namanya laksan. 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 Laksan itu ada 6. San itu ada 2. Jadi umumnya dulu, laksan itu ada lebih jin di sekitar. Jadi hampir semua cerita kue-kue yang serikaya ini, apa namanya, belum ditemukan sama sudah. Tapi ini, dulu makanan yang dipakai untuk acara-acara ada. Ada-ada dus, ada macem-macem, ada kue lupa segala macem. Nah itu untuk makanan ada. Misalnya acara-acara kawinan. Itu wajib. Kalau warung. 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 Warung makan. Warung makan yang terkenal. Jadi orang pasti akan datang ke tempat itu kalau dia pergi ke problema. Kalau kita ada satu makanan yang akhirnya menjadi budaya, menjadi warisan. Yaitu Martabak Har. Martabak? Har. Haji Abdul. Haji Abdul Razak. Martabak Har. Jadi jaman perang dulu pak ceritanya. Itu Martabak India. Oh India. Itu Martabak India. Itu Martabak India. Oh iya. Acah. Itu Martabak India. Karena ekonomi saat selesai perang itu adalah memang masih sulit. Jadi yang Haji Abdul Razak ini memodifikasi yang isinya daging diganti situ. Semua. Kuahnya tetap kuah. Kari. Oh. Jadi akhirnya Martabak India versi Palembang. Nah itu sekarang menjadi salah satu ikon juga. Martabak Har. Coba juga. Oke. Coba coba. Oke. Jadi itu makanannya ya. Makanan. Jadi itu. Kalau kamu datang ke sini tadi kita harus mendapatkan kuliah umum. Berkait dengan pempek. Mempek. 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 Berikut sejarahnya. Itu penting sekarang untuk kamu tahu. Tapi jauh lebih banyak kamu harus makan. Oke. Silah. Mamang terima kasih. Terima kasih pak. Mamang apa? Mamang layak. Mamang layak. Mamang aja ya. Amang. Amang. Amang.